Hai 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 kembali bersama channel sawit bebas salam sawit bebas Daftar 10 gaji di perkebunan kelapa sawit dari asisten hingga senior manager Membahas gaji atau salary di perkebunan kelapa sawit Mungkin sebagian orang saja yang tahu mengenai gaji di perkebunan kelapa sawit Perlu Anda ketahui mengacu kepada harga minyak sawit yang semakin tinggi dan semakin bernilai tinggi Hal ini yang akan membuat gaji di perkebunan kelapa sawit akan semakin besar dan bertumbuh Berikut deretan gaji staf perkebunan kelapa sawit 1. Gaji asisten kebun Gaji asisten kebun berkisar dari 5 juta sampai 9 juta rupiah Ini merupakan gaji yang sangat lumayan Seorang asisten yang mengepalai satu divisi di dalam perkebunan kelapa sawit Luas area tanggung jawabnya berkisar 300 sampai 600 hektare sawit Asisten afdeling mengelola dan mengerawat kebun sawit yang menjadi tanggung jawabnya Juga mengurusi karyawannya seperti kesejahteraan, mengurusi perumahan afdeling, serta mengurusi produksi sawit dan lainnya 2. Asisten gis atau pemetaan Asisten gis atau pemetaan mempunyai nilai gaji berkisar 5 juta sampai 9 juta rupiah Sama seperti asisten kebun tadi Asisten gis di perkebunan kelapa sawit sangat lumayan loh Dan ini sangat menjanjikan untuk ke depannya Kekurangan untuk posisi ini hanya membutuhkan tenaga kerja yang sedikit Seorang asisten gis memiliki tanggung jawab di satu estate dengan luas sekitar 2.000 sampai 6.000 hektare sawit Tugas dan tanggung jawabnya membuat pemetaan kebun kelapa sawit Baik itu sensus pokos sawit yang produksi maupun belum produksi Petalahan yang ditanami dan yang belum ditanami Dan juga lain-lainnya Asisten gis hanya dibantu oleh 2 orang saja di kantor Sedangkan bila ada pekerjaan lapangan yang diperlukan Bisa mengambil tenaga harian dari bagian afdeling atau divisi 3. Asisten traksi Asisten traksi mempunyai nilai gaji antara 5 juta sampai 10 juta rupiah Gaji yang sangat lumayan Seorang asisten traksi harus mampu memimpin satu departemen yakni departemen teknik Termasuk operator truck, alat berat, bagian maintenance, juga welder Ah gimana gajinya lumayan dah Gini ya Asisten traksi itu mengurusi semua unit kebun Baik itu trut, alat berat, kendaraan ringan, mesin pompa air, mesin penerangan, atau listrik di kebun Hingga bagian sepeda motor inventaris asisten Asisten traksi mengurusi unit permintaan buah, alat berat, perawatan semua unit Juga mengurusi suku cadang dan pengiriman buah Buah sawi tentunya Ke pabrik pengolahan Juga meng-support unit antar jemput karyawan serta bus anak sekolah untuk anak-anak di kebun Empat Asisten humas Asisten humas mempunyai gaji sekitar 5 juta sampai 9 juta rupiah Asisten humas yang mengurusi perizinan lahan perkebunan Perluasan, mengurusi sengketa lahan, maupun mengurusi permasalahan lain-lainnya Juga mengurusi bagian umum, lahan plasma, dan acara-acara kemasyarakatan 5. Manager humas Manager humas mempunyai gaji berkisar antara 8 juta sampai 15 juta Manager humas menanggung jawabi semua permasalahan di perkebunan kelapa sawit Manager humas dibantu tentunya oleh asisten humas yang menjadi anak buahnya 6. Askep atau asisten kepala kebun Askep kebun mempunyai gaji 8 juta sampai 12 juta Askep kebun atau bisa dikatakan koordinator di kebun yang membawahi asisten divisi Askep kebun merupakan wakil manajer kebun yang mengontrol kegiatan semua divisi Juga menghandle jika manajer kebun ada urusan keluar Apakah askep kebun yang mengambil alih kendali 7. Manager kebun Manager kebun mempunyai range gaji antara 10 juta sampai 20 juta rupiah Manager kebun memiliki peran sebagai pengawasan dan kontrol dalam satu estate Mengurusi semua divisi termasuk traksi serta berkoordinasi dengan gis dan humas Tanggung jawab yang besar termasuk mengurusi area tanam perkebunan dengan luas lahan 2000-6000 hektare kebun Mengawasi produksi sawit dan menjaga kos dan target juga kesejahteraan kerewan Perumahan yang layak untuk kerewan juga semua aset yang ada dalam kebun tersebut 8. Senior manajer kebun Atau bisa dibilang kita panggil biasanya Sam Senior manajer kebun bergaji berkisar antara 15 juta sampai 30 juta rupiah Senior manajer kebun termasuk posisi yang sangat eksklusif serta tahun jawab yang besar Senior manajer kebun membawai 2-3 manajer estate Luas area tanggung jawabnya sekitar 6000-10000 hektare kebun sawit 9. Koinator traksi atau askeptraksi Koinator traksi bergaji berkisar antara 8 juta sampai 12 juta Gaji seorang koinator traksi lumayan cukup besar loh sebenarnya Namun begitu juga tanggung jawabnya yang besar Koinator traksi bertanggung jawab kepada manajer traksi Sebagai penanggung jawab di kebun dan berkoneksi dengan semua staf kebun juga asing traksi Koinator traksi memegang kendali dan tanggung jawab hingga 2 estate Serta semua operasional unit dan pemeliharaannya Nah yang nomor 10 yaitu manajer traksi Manajer traksi sekitar 10 juta sampai 20 juta rupiah Manajer traksi biasanya beralokasi di kantor pusat atau berada di central workshop Manajer traksi mengawasi dan bertanggung jawab di satu wilayah Nah bisa area tanggung jawabnya 3 sampai 5 estate Manajer traksi mengawasi dan mengkondonesi dengan manajer kebun Serta koinator traksi bertanggung jawab dengan dan mengawasi operasional unit Pemeliharaan pengadaan suku cadang dan pengadaan unit untuk kebutuhan kebun Nah tambahannya guys Staf perkebunan kelapa sawit Difasilitasi dengan kendaraan transport Minyak kendaraan Pusat data Untuk komunikasi dan pelaporan Ada juga uang makan Uang pembantu Uang Daerah Biasanya beda-beda setiap daerah ya Fasilitas perumahan Yang disediakan oleh perusahaan Bekerja di perkebunan kelapa sawit Memiliki tanggung jawab dan beban yang tinggi Jauh dari keramaian Serta tempat tinggal di pedalaman dengan hak cuti yang hanya sekali setahun Biasanya dua minggu dalam setahun Dalam penentuan gaji sangat bervariasi Bisa didapat ketika proses wawancara dan dengok gaji Itu semua Tergantung dari pengalaman kerja dan skill kerjanya Juga Termasuk karyawan baru Berada pada range gaji tersebut Bila terdapat perbedaan pada tiap kebun dan wilayah Ya cuma beda-beda sedikit saja lah Yang pasti gambarnya seperti itu guys ya Jadi kalian harus paham dulu Setiap perusahaan Mempunyai SOP masing-masing Standar gaji masing-masing Ya kira-kira ada manajer yang gaji 10 juta di PTA Ada manajer yang gaji 30 juta di PTB Kurang lebih seperti itu ya guys ya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa jika kalian suka silahkan tekan tombol like-nya Dan juga tekan tombol subscribe-nya ya guys ya Subscribe loh Karena subscribe itu gratis Dan untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi Dan juga jika kalian sudah subscribe Maka kalian tidak akan ketinggalan info-info terbaru update lainnya di channel ini Dan juga jangan lupa komen sebanyak-banyaknya Tanya guys nanti kami jawab Nanti sawit bebas jawab Dan juga share kepada semua media-media kawan-kawan bapak ibu semuanya Kakak adek semuanya Terima kasih guys Salam Sawit bebas Terima kasih telah menonton!